Intro Belasan Ormas Islam Organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antikomunis melakukan aksi damai tolak RUU-HIP di Simpang Kuala Tanjung Kecamatan Seisukaderas, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Masyarakat yang hadir dari berbagai elemen masyarakat meminta kepada kepolisian agar mengusut tuntas penggagas atau inisiator pembuat RUU-HIP yang ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi ekasila dan trisila. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengaku mengapresiasi Aliansi Masyarakat Antikomunis yang menyampaikan aspirasinya dengan damai dan santun. Koordinator aksi Al-Azari mengatakan, masa tidak akan diam jika dasar negara akan dirubah. Ini pergiatan penyampaian aspirasi dari EPI dan elemen masyarakat lainnya sangat aman, lancaran solusi yang mencoba untuk menyampai protokol kesehatan. Masyarakat itu bukan dari bagian depan kita. Masyarakat itu pun tidak. Tujuh. Alhamdulillah, dukungan warga Ormas Okape seluruhnya sepakat dan sepaham bahwa rasa cinta terhadap NKRI, kemudian mereka siap untuk merawat daripada Pancasila, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semangat yang telah dimunculkan oleh para warga yang hadir pada hari ini. Jadi Ormas-Ormas sekarang ini bersatu, tujuannya tidak lain mengeluarkan bahwa menolak rancangan Undang-Undang HIP yang telah digulirkan menjadi hal inisiatif daripada anggota DPR RI. Nah ini kita akan kawal terus. Kata kunci kita bukan menunda, tapi yang kita pintar adalah menarik rancangan Undang-Undang HIP itu dari program legislasi nasional. Ketika hal tersebut tak dilakukan oleh pemerintah dan tak dilakukan oleh legislatif, maka umat Islam bersama dengan Ormas Islam yang siap untuk menurunkan lebih banyak lagi masa dibandingkan pada hari ini. Tampaknya! Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!